Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tutorial ini saya akan memberikan cara menjalankan projek-projek di aplikasi App Inventor di emulator secara real-time jadi emulatornya ini emulator yang dari aplikasi App Inventor langsung tanpa emulator biaya ketiga dan secara real-time jadi kita edit maka otomatis di emulator juga akan menyesuaikan dan langsung tampil tidak harus save ke file apk dulu ke silahkan diikuti langkah-langkah berikutnya pertama kita buka aplikasi App Inventor dulu ya sini Inventor 2 Ultimate double-click setelah double-click memang tidak muncul apa-apa musuhnya cuma tiga komentar yang ini ketika komentar ini berarti server untuk menjalankan itu sudah berjalan ini yang saya gunakan adalah versi yang offline di harus ada namanya server yang berjalan Hai Reh App Inventor yang offline bukan online tapi yang offline sudah ada ini tiga komentar program ini lalu selanjutnya adalah buka browser-browsernya terserah bebas ini saya gunakan adalah diisi browser lalu ketikan localhost localhost terus titik 2888 4 kali yang bakal host titik 2888 kali ini kalau sudah enter maka kita akan masuk ke halaman login nah di halaman login ini pilih yang eh jubi here to use your Google account login yang klik nah ini masukkan emailnya lalu sign as administrator jantang terus login nah selesai disini adalah halaman App Inventor disini saya sudah punya project yang sudah punya project yang sudah saya buat ini ada dua nih saya sudah buat yang judulnya dalam project matrik ini baru tampilan utama baru tampilan halaman pertama tampilannya adalah seperti ini ini masih tampil di halaman atau di aplikasi App Inventor nah untuk menjalankan di emulatornya jadi kalau disini kan ini tidak bisa ngira-ngira tampilannya mau kayak apa terus nanti hasilnya kayak apa Nah kita tampilkan di emulator langsung nah caranya caranya adalah disini di atas di menu connect connect kita klik emulator nah jadi emulator ini ini adalah emulator dari langsung dari aplikasi App Inventor langsung jadi tanpa harus menginstal apapun yang penting aplikasi App Inventor sudah terinstall otomatis emulatornya juga sudah ada di tanpa harus menggunakan USB atau yang AI combination companion companion seperti itu nah jadi kita klik connect terus pilih yang emulator nah nanti disini ada tulisan connecting jadi lagi membuka emulator nah ini sudah terbuka ini lagi mulai nah kita tunggu beberapa mungkin ya nggak sampai satu menit mungkin beberapa detik ya nggak sampai satu menit ini ditunggu saja dan ini tergantung dari kecepatan komputer ya di kalau mungkin kalau pakai laptop yang pas-pasan ya mungkin lebih dari satu menit nah ini saya sendiri pakai komputer PC ya mungkin lebih cepat lagi proses disini ditunggu saja ya ditunggu saja ini lagi proses ini tampilannya di sini di sini juga lebih proses didiamkan sampai nanti disini sukses atau hilang nilai eh ini masih 321 oke ya nah ini disini hilang ya di layar aplikasi inventor sudah hilang dan di emulator itu sudah tampil nah ini sudah tampil jadi di elemen telah sudah tampil hasilnya adalah seperti ini nanti kalau di HP langsung di ataupun nanti tampilannya seperti ini sama ya nah ini pakai emulator ini adalah emulator bawaan dari app inventor langsung tampilannya adalah seperti ini nah nah yang dimaksud dengan real-time maksudnya kita disini kita edit objek atau komponen ada disini maka disini juga akan menyelesaikan contohnya misalkan saya rubah tinggi eh gambar yang ada disini maka otomatis disini juga menyelesaikan langsung tampil tanpa harus kita save dulu ke file apk tanpa harus kita save dulu langsung tampil nah contohnya seperti ini saya contohkan misalkan ini gambar yang ini ini kan aslinya high-nya 350 nah misalkan saya edit misalkan enggak terlalu lebar atau enggak terlalu tinggi saya rubah menjadi cukup 320 saja disini berubah maka otomatis disini juga akan berubah secara real-time nah kita coba Oke nah ini berubah disini nah disini ini lihat ya disini juga akan menyelesaikan jadi apa yang ada tampil disini ini itu akan muncul disini juga jadi secara real-time kita bisa menawarkan mengedit menyelesaikan supaya tampilan kita itu sesuai ya jadi secara real-time ini emulator ini lebih enak ya lebih gampang daripada yang pihak ketiga seperti mungkin bluestack atau yang lain itu harus disimpan ke file apk dulu baru disarankan kalau yang satu lagi yang lewat gsp itu harus menyating gsp-book ya supaya bisa jalan di HP air combination juga sama itu harus menyelesaikan dulu tapi kalau yang emulator yang tengah ini ini sudah langsung jalan seperti itu ya misalkan saya tambahkan button misalkan di sini ini tanah-tanah maka di sini di emulator pun menyelesaikan ya Nah ada kan di sini dapatkan sini paten nah kita patennya misalkan eh di posisikan misalkan heightnya altern-nya otomatis misalkan yang filter Oke di sini lagi loading ya Nah ini jadi yang tanpa yang tampil di sini otomatis akan tampil di sini itu namanya real-time ya Jadi kita tidak harus simpan ke file apk dulu seperti itu ya eh itu untuk cara menampilkan atau menggunakan emulator langsung kebawaan dari Inventor Nah silahkan bisa dipraktekan sendiri ya bisa dicoba sendiri ini lebih mudah daripada menggunakan emulator yang tersebut nah cukup sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di like ya video ini dan subscribe tentunya untuk mendapatkan video-video saya berikutnya Oke cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh